Bagi seorang desainer itu, kita gak hanya mentok bikin baju ya, tapi berkarya itu kan bisa banyak hal, saya bisa bikin perihak. Kimberly Rider Kebanjiran Rezeki, Pak Suami Auto Menangit. Sejak memutuskan untuk berpisah rumah dari Edward Akbar, Kimberly Rider sepertinya sudah siap dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Bukan hanya menjadi single mother, Kim juga siap bertaruh agar kehidupan kedua anaknya lebih bahagia. Dan ya, usaha memang tidak mengkhianati hasil. Kim tak hanya kebanjiran job, tapi juga dapatkan rezeki nomplok. Dengan cuma-cuma Kim mendapatkan sebuah mobil dari seorang pengusaha. Teranyar, Kim tengah sibuk melihat-lihat koleksi pesawat tempur di salah satu pameran airshow di Bali. I feel very privileged sih, sebenarnya privilege sih. Karena aku ada di posisi ini di mana walaupun aku bisa dari suami, aku bisa kerja. Dan alhamdulillah banget bisa ditawarkan kerjaan. Karena banyak wanita di luar sana yang tidak punya privilege itu sama seperti aku. Dan itu sedih sih. Kalau mobilnya udah ada, banyak ngapain kita kasih mobil. Tapi karena memang kondisinya mendesak, menurut saya dia dengan aktivitas yang sepadat itu, gak ada kendaraan, repot juga. Poinnya di situ aja. Bukan hanya itu, kini penampilan Kim juga terlihat lebih glow up. Terakhir, ibu satu anak itu tampil memukau dengan gaun merah menyala. Saat tengah menghadiri Asian Film Festival di Hong Kong. Warganet pun terpukau banyak yang memuji Kim layaknya bidadari. Ya sebenarnya apa ya, happy juga sih bisa balik lagi syuting. Bukan cuma cari duit, tapi me time buat aku juga gitu. Jadi di saat aku di rumah, aku spend time sama anak-anak. Terus kalau keluar rumah, ada waktu buat diri aku sendiri. Untuk mikir, untuk kerja, untuk cari uang buat anak-anak. Ya makanya aku merasa sangat, yaudah disyukuri aja ya. Bangkitnya Kim dari keterpurukan ini pun membuat Edward resah. Keponakan Tamara Blazinski itu tampak mengunggah kalimat bijak, singgung terkait masalah dalam hidup. Selain itu, Edward juga mengunggah jika dirinya sangat merindukan kedua anaknya. Halo Ray dan Aisyah, bapaknya masih kerja. Aku terlalu terima kasih banyak, rajin ngaji ya, rajin sholat, rajin berdoa. Kalau jatuh, bangun lagi. Saya berjuang apa yang saya bekerja untuk keluarga. Saya sebagai imam, saya mengikuti belajar, mengikuti Quran dan hadis. Pasti ada batera rumah tangga yang memang masalah. Aku pernah menawarkan beberapa bulan yang lalu. Kalau mau ketemuan, kabarin. Gak ada ngomongin soal ketemu anak-anak sekian lagi. Inul Daratista di panggung glamor, di rumah ganti baju dinas. Inul Daratista lagi senang-senangnya tampil sederhana tanpa make up. Kalau di atas panggung, full make up sih udah biasa ya. Tapi pada kepo kan, kalau Inul lagi di rumah aja. Ternyata kalau lagi gak ada kerjaan, Inul santai pakai duster dengan wajah polos. Seperti saat asyik nemenin Mas Adam menyiram tanaman. Emang paling enak ya pakai duster? Gak ribet. Ternyata duster juga jadi seragam dinas Inul saat ngepel, masak, serta bersih-bersih. Gak usah ngomongin harga deh. Pokoknya saat set pakai duster yang penting cepat. Ini apa ini sih? Ini tuh garam. Masa gak liat ini garam tuh? Ini ulay nih, manis. Emang agak lain sih liat Inul? Secara kan selalu muncul dengan baju glamor saat nyanyi di panggung, ditambah aksesoris mewah. Gak jarang aksi panggung Inul bikin kagum penonton. Lihat aja nih gimana pesona Inul pakai baju blink-blink. Tampil full make-up dengan baju glamor untuk kebutuhan manggung aja ya. Aslinya, pendangdut asal Pasuruan Jawa Timur ini adalah sosok yang sederhana. Bahkan Inul gak alergi makan cemilan kampung. Tapi ini ketan. Terus ini tuh ya, kacang merah apa-apa gitu. Makanan kampung. Mantap berbisnis busana muslimah. Duh, kejar setoran banget sih Igun. Ivan Gunawan selalu berikan sentuhan terbaik di setiap maha karyanya. Tak hanya sukses menjadi desainer, Igun juga pantas disebut sebagai pengusaha sukses atas bisnisnya. Seperti baru-baru ini, Igun membuka cabang ke sembilan belas store hijab miliknya di Purwakarta. Alhamdulillah storinya lebih besar dari kemarin di Serang. Dan rame banget. Jadi tadi kita juga sempat melihat fashion show. Aku keluarin yaitu koleksi sporty dan casual. Jadi cocok banget buat dipakai olahraga, cocok banget buat dipakai hari-hari. Dan bahannya sangat nyaman dan harganya juga friendly price. Tak lupa, juri KDI 2024 itu juga berikan tips simple tapi juga kece untuk para emak-emak rumahan yang hobi banget gunakan jenis hijab bergo. Saya juga ingin memberikan influence kepada kalian semuanya bagaimana menata sebuah bergo. Karena kalau udah seperti ini kan nggak perlu pakai hunting. Ya jadi kalau udah pakai hijab jangan pakai hunting lagi, Beb. Udah usai. Anda sudah memutuskan untuk berhijab, saudara-saudara. Ya, 20 tahun bergelut di dunia fashion. Membuat Igun tak lantas puas begitu saja. Igun pun lebarkan sayapnya dengan berkolaborasi dengan seniman legendaris Inyoman Nuwarta dalam dunia jewelry. Dan sebagai reward untuk diri sendiri, Igun pun membeli sebuah gelang eksklusif seharga puluhan juta rupiah. Sebagai seorang desainer itu, kita nggak hanya mentok bikin baju ya. Tapi berkarya itu kan bisa banyak hal. Saya bisa bikin perhiasan. Buat saya desainer itu bukan hanya image-nya tuh bukan tukang jahit ya. Kita tuh artisan. Kita tuh seniman. Semakin banyak kita berkolaborasi, semakin banyak kita menggrab pasar. Kita punya market jadi lebih luar. Saya dari awal Pak Nyoman Desain Gelang itu, memang saya udah langsung tag. Jadi kenapa saya mau beli? Karena balik lagi bahwa perhiasan ini sangat limited. Jadi gelang yang saya punya itu hanya diproduksi sebanyak 10 item.